Kali ini akan saya bagikan 4 cara menggunakan daun ciri untuk berbagai keperluan Salam Rahayu, dengan saya Demi Sundari, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Kali ini akan saya bagikan 4 cara menggunakan daun ciri untuk berbagai keperluan Yaitu untuk pelancar usaha, pelancar ujian, pengasihan, dan pembisik isi hati Boleh dijadikan wawasan saja atau mau dipraktekkan juga silakan Karena cara ini benar-benar hanya menggunakan daun ciri saja Tidak pakai mantra, tidak pakai puasa, cukup berdoa saja dalam bahasa apapun yang anda bisa Paling baiknya, bila anda bisa mendapatkan daun ciri yang bertemu urat Istilahnya kalau orang Jawa adalah suruh ketemu rose, yaitu daun ciri yang urat daun yang bertemu Tapi kalau tidak bisa mendapatkan suruh ketemu rose, maka gunakan daun ciri biasa Sirih hijau ya, bukan sirih merah Yang pertama adalah menggunakan daun ciri sebagai pelancar usaha Caranya, setiap pagi sebelum beraktifitas, ambillah satu lembar daun ciri Bacakan doa satu kali sesuai keinginan anda dalam bahasa apapun yang anda kuasai Bila muslim, maka dahuluilah doa ini dengan bacaan basmala Misalnya katakanlah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Tuhanku Dengan perantara daun ciri ini, lariskanlah jualanku dan lancarkanlah segala upayaku Lalu lipatlah daun ciri menjadi dua, kemudian masukkan ke dalam kantong baju Buat di kantong baju atau kantong celana Cara ini bisa dilakukan sebagai upaya agar usaha lebih lancar Dan agar omongan anda lebih didengarkan Jadi cocoknya untuk anda yang berjualan Itu yang pertama Lanjut ke cara kedua Yaitu menggunakan daun ciri sebagai pelantara agar lancar dalam ujian Kalau cara yang tadi cocoknya untuk pengusaha atau pedagang Maka cara yang kedua ini cocoknya untuk kalangan pelajar atau profesional Karena memang tujuannya adalah agar diberikan kelancaran dalam menjalankan ujian Termasuk ujian sekolah, ujian profesi, maupun ujian sertifikasi Caranya, pagi sebelum berangkat ujian, ambillah selai daun siri Sama seperti cara pertama tadi, bacaanlah doa menurut apa yang menjadi keinginan anda Kemudian selipkanlah daun siri ini ke dalam sepatu di bawah telapak kaki kanan anda Boleh di bawah alas sol atau di dalam kaos kaki Yang penting terinjak kaki kanan Harapannya supaya membawa ketenangan pikiran Agar lebih mudah mengerjakan ujian Semoga lulus dengan nilai yang memuaskan Lalu cara yang ketiga adalah menggunakan daun siri untuk pengasihan Misalnya, anda sudah punya seseorang yang diinginkan Maka sebelum berangkat untuk menemuinya Siapkanlah satu lembar daun siri Bacakan doa seperti tadi, sesuai keinginan anda Lalu masukkan daun siri ini ke dalam saku baju atau kemeja Saku baju ya, bukan saku celana Tujuannya agar dibelikan kepercayaan diri Sekaligus membantu membangkitkan rasa kasih sayang orang ini Ada pun yang keempat adalah cara menggunakan daun siri sebagai sarana pembisik hati Jadi khusus bagi anda yang ingin mengetahui isi hati seseorang Contohnya, bila anda sedang dekat dengan seseorang Anda ingin tahu perasaan orang ini terhadap anda seperti apa Maka siapkanlah selembar daun siri Sebelum tidur, bacakanlah basmalah tiga kali pada daun siri ini Mintalah agar Tuhan memberi petunjuk lewat mimpi Kemudian, masukkan daun siri ini ke dalam gantal anda Setelah itu, tidurlah Atas izin Tuhan, dalam tidur tersebut Anda akan mengalami mimpi yang mengandung petunjuk tentang isi hati orang ini Boleh dicoba, siapa tahu anda berhasil mengetahui isi hati si dia Demikianlah kurang lebihnya, 4 cara menggunakan daun siri untuk berbagi keperluan Semoga menjadikan wawasan yang bermanfaat untuk anda Akhir kata cukup sekian dari saya Terima kasih banyak untuk anda telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan selamat berhati-hati Terima kasih telah menonton